Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Belajar Kali ini kita akan belajar bersama Bagaimana cara membuat absensi secara otomatis Dengan bisa menampilkan tanda tangan, lokasi, maupun juga jam dan tanggalnya Tanpa ribet dan sangat mudah untuk dilakukan Langsung saja, yang pertama disini kita pergi ke Microsoft Excel Kemudian kita siapkan dulu nama-nama yang ingin kita absensi Entah itu nama siswa atau nama karyawan, bebas Nah disini saya contohkan, saya sudah membuat nama-nama yang ingin saya absen Kemudian ini kita copy dulu Dan nama-nama ini kita jadikan barcode terlebih dahulu Agar nanti mempermudah saat absensi kita Kita pergi ke Google Chrome Dan kita buka yang qrexplore.com Kemudian nama tadi kita copy ke sini Berikutnya kita klik yang generate Dan disini kita sudah mendapatkan barcode untuk masing-masing namanya Kemudian kita download saja dalam bentuk zip Kemudian selanjutnya adalah kita buka kembali Kita buka kembali Microsoft Excel dengan lembaran baru yang masih kosong seperti ini Kemudian kita berikan nama sheet yang paling bawah ini Misalkan absensi Seperti ini kita enter Kemudian pastikan untuk selnya ini berada di A1 Paling pojok sendiri Berikutnya kita pergi ke tab insert Dan kita pilih yang menu get add ins Kemudian silakan di kolom pencarian ini kita ketikan scan IT office Dan kita pilih yang logo berwarna orange ini Dan kita klik yang add Kita klik yang continue Kemudian nanti add insnya langsung muncul seperti ini Nah nanti misalkan ini tidak secara langsung muncul Misalkan ini tidak muncul gitu ya Kita bisa memunculkannya Itu lewat tab insert Kemudian kita pilih yang my add ins yang berwarna biru ini Dan kita klik yang see all Untuk menampilkan add in yang baru saja kita tambahkan tadi Nah ini kita klik ini Dan kita klik yang add ini Ini untuk memunculkan scan IT to office nya tadi gitu ya Kemudian sobat belajar Kita bisa membuka hp kita Kemudian silakan pergi ke playstore Kemudian silakan ketikan scan IT to office Yang logonya berwarna orange seperti ini Dan kita bisa klik install Nah sobat belajar Kita menginstall aplikasi di hp ini Gunanya adalah untuk mengkonekkan hp kita ke dalam komputer kita ya Agar nanti hasil absensinya bisa langsung terekap secara otomatis Jika sudah selesai kita langsung buka saja Kemudian jika sudah kita bisa mengkonekkan dengan menggunakan microsoft excel saja ya Agar ini nanti mempermudah kita dan agar lebih mempermudah pekerjaan saja Dan hasilnya bisa terekap secara otomatis Oke kita pilih yang paling atas microsoft word atau microsoft excel Kemudian kita klik yang scan Seperti ini misalkan Nah sobat belajar bisa kita lihat di komputer Hp kita sudah terkoneksi ya Kemudian berikutnya kita bisa memilih yang tombol ini Kita klik Kemudian kita pilih yang create new form yang paling atas Dan kita berikan dulu namanya misalkan Kemudian jika sudah memberikan nama kita bisa menambahkan datanya Yang ini yang pertama adalah barcode Kemudian jangan lupa kita aktifkan wajib di isinya Kemudian kita tambahkan data berikutnya Misalkan kita mau menambahkan tanggal Oke diaktifkan wajib di isinya Kemudian 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 ingin ditambahkan apa lagi Misalkan image Nanti bisa foto gitu ya Kemudian berikutnya kita juga bisa menambahkan signature Atau tanda tangan gitu Nah jika sudah Kemudian Nah jika dirasa sudah cukup datanya gitu ya Ini nanti bisa sempat belajar tambah sendiri gitu ya Misalkan mau menambah lagi itu boleh Nah ini sebagai contoh saja Misalkan ini sudah selesai Kita bisa klik kembali Kemudian Nah ini kita bisa langsung scan barcode gitu ya Kita dengan cara kita klik yang tombol barcode ini Oke kita arahkan Nah nanti secara otomatis Dia akan ter-include di sini gitu ya Dan kemudian Jika sudah Kemudian ini juga ada nama Tanggal Jam Nah ini untuk image Ini bisa foto Misalkan dia foto pakai kamera gitu ya Misalkan seperti ini ya Oke Kemudian untuk tanda tangannya juga bisa diisi Sekarang seperti ini Jika sudah bisa langsung klik kirim Nah bisa kita lihat di sini Di atas komputer kita langsung dia muncul ya di sini Ini kolamnya bisa kita sesuaikan Nah dia hasilnya langsung muncul di sini gitu Pastikan ini untuk kursornya Tepat berada di bawahnya ya Agar nanti untuk hasil selanjutnya Dia juga bisa langsung muncul di sini gitu Kemudian misalkan kita mau Absend lagi nih Misalkan Jadi kita tinggal klik saja barcode yang tadi Nah ini kita scan lagi Kemudian fotonya bisa kita isi Kemudian tanda tangannya Kemudian bisa langsung kita kirim Dan kita lihat di axle-nya Nah dia juga muncul ya Ini bisa kita lihat Kemudian nanti misalkan kita Tidak sengaja Menutup axle-nya ini ya Tidak sengaja menutup axle-nya Tenang saja Misalkan kita absensi pakai HP tadi Tetap akan bisa masuk ke axle-nya Selagi nanti ketika Bapak Ibu Membuka axle-nya ini lagi Dan terhubung dengan Wifi Terhubung dengan Wifi Maka nanti hasilnya akan otomatis Masuk ke dalam Excel-nya ini Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu Begitulah cara membuat absensi otomatis Menggunakan barcode ya Yang bisa menampilkan nama Tanggal, waktu, dan foto gitu ya Semoga bisa bermanfaat untuk sempat belajar sekalian Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan di-share Agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih